Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini info bantuan kerajaan untuk seluruh keluarga Malaysia. Permohonan bantuan RM300 Permohonan bantuan RM300 untuk keluarga Malaysia Di dalam belanjawan yang lalu, kerajaan telah memperkenalkan bantuan kewangan SIP Prihatin menerima e-laun mencari pekerjaan IMP bagi membantu pekerja yang mencarum dengan perkeso dan kehilangan pekerjaan untuk meneruskan kelangsungan hidup serta mendapatkan peluang pekerjaan baharu. Bantuan ini diperluaskan kepada golongan bukan perkeso termasuklah graduan baharu, lepasan sekolah, dan pekerja sektor tidak formal. Jumlah bantuan yang diberikan bagi mereka yang layak akan diberikan sebanyak RM300 sebulan selama tempoh dua bulan. Namun begitu, pencari kerja perlu menghadiri sekurang-kurangnya tiga temuduga dalam sebulan sama ada secara fisikal ataupun dalam talian ataupun online dan sekiranya pencari kerja berjaya mendapatkan pekerjaan melalui portal My Feature Jobs Incentive tambahan sepenyak RM400 akan diberikan. Syarat kelihatan, golongan yang kehilangan pekerjaan yang tidak dilindungi di bawah sistem insurans pekerjaan, golongan yang menganggur, berdaftar dan aktif menjalankan aktiviti pekerjaan melalui portal My Feature Jobs dan menghadiri temudugaan unjuran perkeso. Untuk pendaftaran, Anda perlulah membuat pendaftaran di portal Perkeso My Feature Jobs. Tarik pendaftaran. Sebenarnya, pendaftaran telah dibuka sejak 15 Julai lalu, 2021, dan sehingga kini belum ada tarik tutup program ini. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Info hari ini, terkini daripada channel ini. Info berkenaan dengan pengeluaran KWSP 2.0 Sesi Julai. Baru-baru ini, channel ini telah membuat satu uji taji di community di channel ini. Yang berbunyi, pengeluaran KWSP 2.0 Sesi Julai Maximum RM3000. Terdapat tiga pilihan di sini. Pilihan yang undian pertama adalah setuju sangat, yang kedua, Bole Latu, dan yang ketiga, RM5000. Melalui tiga pilihan undian ini, undian yang tertinggi adalah RM5000, yaitu undian yang ketiga, sebanyak 74% dan kedua tertinggi adalah setuju sangat, yaitu sebanyak 21%. Undian yang ketiga tertinggi adalah undian yang kedua, yaitu 5%. Melalui uji kaji ini, terdapat 1.2k votes daripada rakyat Malaysia dan 240 like, dan telah memperoleh 33 komen. Terdapat komen setuju RM5000, harap kerajaan bagi lampu hijau untuk pengeluaran masa terdekat. Petition berbakul dari Tuan Azmi, siap persatuan dan diluluskan, semua rakyat Malaysia bersatu hati untuk pengeluaran khas KWSP 2.0. Tapi harap-harap, janganlah las-las kerajaan masih buat senyap membisu. Ada juga berkata, paling tinggi 10k, paling rendah 5k. Itu adalah harapan rakyat. Siapa yang masih ada lagi 10k, yang lepas itu dia punya pasal. Ramai lagi yang sangat memerlukan. Dia yang kata, lepas punya 10k tidak pakai apa dia punya pasal, bukan dia tanggung orang susah. Ada juga berkata, 5000 oke, boleh budget untuk family 3-4 bulan. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Info hari ini, terkini daripada channel ini. Info berkenaan dengan pengeluaran KWSP 2.0 sesi Julai. Baru-baru ini, channel ini telah membuat satu uji taji di community di channel ini. Yang berbunyi, Pengeluaran KWSP 2.0 sesi Julai Maksimum RM3000. Terdapat 3 pilihan di sini. Pilihan yang undian pertama adalah setuju sangat, yang kedua boleh latu, dan yang ketiga RM5000. Melalui 3 pilihan undian ini, undian yang tertinggi adalah RM5000, yaitu undian yang ketiga, sebanyak 74% dan kedua tertinggi adalah setuju sangat, yaitu sebanyak 21%. Undian yang ketiga tertinggi adalah undian yang kedua yaitu 5%. Melalui uji kaji ini, terdapat 1.2k votes daripada rakyat Malaysia dan 240 like, dan telah memperoleh 33 komen. Terdapat komen setuju RM5000 harap kerajaan bagi lampu hijau untuk pengeluaran masa terdekat. Petition berbakul dari Tuan Azmi siap persatuan dan diluluskan. Semua rakyat Malaysia bersatu hati untuk pengeluaran khas KDBSP 2.0. Tapi harap-harap janganlah las-las kerajaan masih buat senyap membisu. Ada juga berkata, paling tinggi 10k, paling rendah 5k. Itu adalah harapan rakyat. Siapa yang masih ada lagi 10k, yang lepas itu dia punya pasal. Ramai lagi yang sangat memerlukan. Dia yang kata lepas punya 10k, tidak pakai apa dia punya pasal. Bukan dia tanggung orang susah. Ada juga berkata, RM5000 ok. Boleh budget untuk family.